Saya enggak pusing settingan atau enggak settingan. Kita jangan dulu bersyukur dan bahwa itu adalah settingan atau bukan settingan. Jangan main-main dengan netizen kita. Saya WA Bu Risma. Jalan terus Bu Risma. Risma menjawab. Bersyukur Halo ketemu lagi di crosscheckmedcom.id Masih bersama saya Indra Molana. Pekan ini kita bicara kontroversi Blusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Bu Risma menggantikan Juliari Batubara yang terseret kasus korupsi dana bansos Menteri Risma berusaha mengebrak. Nah salah satunya adalah dengan melakukan aksi blusukan seperti yang memang biasa dilakukannya saat menjabat sebagai wali kota Surabaya 2 periode. Namun blusukan Risma kali ini yang ketemu dengan Tunawisma di kawasan Eli Jakarta menuai kontroversi. Risma dianggap melakukan pencitraan demi kepentingan politik tertentu mulai dari rencana maju sebagai calon gubernur DKI dan bersaing dengan Anies Baswedan lalu juga sampai dugaan inginnya pres di tahun 2024 nanti. Tapi di sisi lain sebenarnya apakah salah seorang Menteri apalagi Menteri Sosial kerja dengan melakukan blusukan agar bisa bertemu dengan rakyat langsung. Apa salahnya? Kita coba cross-check kali ini dengan narasumber yang sudah bergabung ya bersama kita. Ada Pak Habibur Rahman, DPR RI Fraksi Gerindra. Pak Habib, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Waalaikumsalam Pak Habibur Rahman. Dapil Jakarta. Dapil Jakarta. Oke Pak Habibur Rahman, terima kasih sudah mau bergabung ya. Kemudian Pak Aceh Hasan Satzili, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar. Bang Aceh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Ginda, Mas Sabi, Pangi, semua. Lalu ada Bang Pangi Sherwi Caniagu ya, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Bang Pangi, apa kabar Bang? Kabar baik Bang Indra. Sehat-sehat Bang. Siap. Oke, saya langsung ke Pak Habibur Rahman dulu, karena tadi sudah digarisbawahi. Dapil Jakarta, Pak Habibur Rahman ini juga pernah di DPR RI DKI ya, Pak Habibur Rahman ya. Ya. Boleh cerita sedikit nggak kira-kira yang dimaksud aneh dengan belusukannya Bu Risma, Menteri Risma ini apa? Kan Pak Habibur pernah menyampaikan seperti itu di media sosial. Jadi, di satu sisi, kita nggak mungkin menganggap itu satu persoalan ya. Namanya belajar masalah, tentu nggak ada masalah. Cuma khusus untuk DKI, justru ini saya menyampaikan kritikan yang selama ini juga saya sampaikan ke teman-teman pendukung Anis. Saya pendukung Anis dulu, Pak. Sampai saat ini partai saya pendukung Anis ya. Bahwa DKI itu bukan hanya Sudirman Tamrin. Karena kan selama ini seolah-olah diglorifikan. Rotoar-nya di Sudirman, lampu di Sudirman, jembatan apa, seberang di Sudirman gitu kan. Padahal persoalan yang perlu dipotret, bukan itu. Kalau Sudirman itu dari tahun 70 itu sudah mewah, Bos. Sudirman Tamrin dari tahun 70, tahun 80 sudah mewah, sudah kawasan elit gitu kan. Nggak ada lagi yang perlu. Kayak dulu kritik Ahok, bikin simpong susun, diglorify, saya kritik. Sekarang Anis bikin trotowar, bikin taman, bikin jembatan, bikin lampu, diglorify, saya juga kritik. Saya Dapil, Jakarta Timur. Kalau Anda ikuti teman-teman, lihat Twitter saya, hampir seminggu dua-tiga kali saya keliling masuk ke wilayah Jakarta Timur. Itu kontras sekali dengan di apa namanya, di apa namanya, di Sudirman Tamrin. Bukan Pusat, Sudirman Tamrin. Pusat juga banyak selam area-nya loh. Maksud saya, Bu Risma, akan lebih top lagi kalau masuknya ke kawasan-kawasan seperti ini. Selama ini kurang terpotret. Anda bayangkan, Bung Indra, saya selama COVID ini terutama turun dengan protokol kesehatan tentunya. Saya tanya ke hampir semua orang yang kita temui rumah-rumah itu, Pak, kerja di mana? Ibu, Bapaknya kerja di mana? Mungkin itu tinggal 30 persen yang punya pekerjaan. Yang sebelum COVID masih kerja di tempat, security di tempat hiburan, masih macam-macam yang informal-informal. Sekarang nggak ada pekerjaan. Sekarang mereka benar-benar, yang diberikan Kemensos, yang diberikan Pemprov DKI, mohon maaf, itu nggak cukup untuk sebulan. Itu kan. Jadi kalau Bu Risma mau memotret masalah, saya nggak ngomong ini settingan atau nggak, kita terlalu kecil lah ngomong soal itu ya. Memotret masalah, menurut saya lebih baik ke daerah-daerah itu. Tahu benar apa yang nanti mesti dilakukan. Karena berapapun yang sudah demikian besar dikelontorkan Kemensos, itu juga nggak nutup kebutuhan warga. Karena di perkotaan ini ya, Pak Indra ya, beda dengan di luar Jakarta yang pedesan mungkin masih bisa nanam ubi, nanam jagung, ya kan? Kalau mereka ini... Lebih parah ya selama area di Jakarta ya? Biasa ya, sebelum COVID-19, Jakarta ini gampang. Cari-cari botol aja bisa makan kita. Iya kan? Cari-cari karung bekas aja bisa makan. Tapi karena COVID nggak boleh keluar, nggak bisa mereka cari. Benar-benar, kalau ada teman-teman mau share-cari, pasti banyak yang kelaparan gitu. Bukan kelaparan mati ya. Sehari makan cuma dua kali atau makan sekali, itu pasti banyak ditemukan. Dan apa yang harus kita lakukan di situ? Jadi kalau di Sedirman Tamrin misalnya ya, berusukannya di Sedirman Tamrin, itu udah nggak perlu lagi. Dari tahun 70 itu sudah kawasan elit, kawasan melal, gedung pencangkar langit semua, begitu kan? Kalau masuk ke Jakarta Timur, ya, dapil saya sebut Kecamatan Jakarta Timur, ya mau kemana Bu Risma? Kalau beliau berkenangan, wah luar biasa. Jadi Pak Habib, sebenarnya menurut Pak Habib Rahman ini, Bu Risma hanya salah tempat aja ini, kritik dari Pak Habib ini. Kan kalau saya ingin sampaikan begini, kan yang disebut Pak Habib, terlepas dari belum sempurnanya Anis Ariza, agak aneh kalau sampai ada Tuna Wisma ngepost di Tamrin Sudirman. Yang ingin saya tanyakan, agak anehnya ini terkait, oh ini settingan, ataukah salah tempat Bu, jangan di situ misalnya. Saya nggak pusing, ya. Yang kedua, lebih yang kedua. Saya nggak pusing settingan atau nggak settingan. Tapi ini kan orang membelanja masalah. Kalau belanja masalah itu jangan di Sedirman Tamrin. Kalau mau lihat di Jakarta Timur, apalagi Barat, Utara, Anda bisa nemu ke Jakarta Pusat saja, di belakang Sedirman Tamrin masih banyak selam hari ya. Coba cek di situ, orang-orang di situ makan nggak sehari tiga kali? Oke, baik. Jadi lebih pada, kalau mau belanja, dan yang dilakukan Bu Risma ini, pengertian Pak Habib sebenarnya adalah belanja masalah ya. Sebagai pejabat baru, kemudian dia harus belanja masalah dulu, masalahnya apa. Tapi kalau belanja masalah, ya nggak di Sedirman Tamrin lah ya, gitu ya maksudnya Pak Habib ya. Oke, nah Bang Aceh sendiri melihat bagaimana. Kritik, kritik juga datang dari berbagai fraksi ya, kalau kita lihat dari PKS menyebut dugaannya ini ke Pilkada DKI mau menyaingin Anies Baswedan ini, yang dimainkan oleh Bu Risma ini. Bagaimana menurut Anda, Bang Aceh? Ya, pertama tentu harus kita lihat bahwa salah satu di antara model kepimpinan yang dilakukan oleh Bu Risma kan, salah satunya adalah memang dia suka berusukan. Dan saya kira itu juga bisa kita lihat pada saat beliau pernah menjadi wali kota Surabaya. Jadi watak dari kepimpinan beliau yang berusukan tersebut juga tercermin di dalam kepimpinannya ketika menjadi menteri sosial. Dan saya kira pada saat beliau menjadi menteri sosial, saya kira tepat ya, kalau memang dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut memang harus turun ke lapangan. Saya kebetulan pimpinan Komisi 8 yang menjadi mitra dari Kementerian Sosial. Memang hal yang sangat penting yang dilakukan oleh seorang menteri sosial itu ya jangan di belakang meja saja kerjanya, tapi harus ke lapangan. soal tempat sebagai turun ke lapangan, ini kan bisa di belakang meja sih, yang disarankan oleh masyarakat. Saya kira tetapi yang paling penting kan sebetulnya dimanapun menteri itu berada, maka seharusnya memang dia menyelesaikan atau membelanja masalah yang disebut oleh masyarakat. apalagi misalnya di daerah Tamrin Sudirman yang merupakan etalase Jakarta. Misalnya, mohon maaf, kita jangan dulu bersuudan bahwa itu adalah settingan atau bukan settingan. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah tersebut, di tempat di mana Jakarta sebagai etalase negara kita masih ada orang-orang yang bermasalah secara sosial, atau yang disebut dengan PMKS, maka itu menandakan bahwa memang masalah sosial di kita di permukaan saja seperti itu, apalagi di belakangnya. Saya sampaikan bahwa misalnya, itu kan kementerian sosial itu kan letaknya di daerah Salemba. Nah, di tetangganya Salemba itu ada playoffer, dan playoffer itu dipergunakan untuk ke tempat Tunawisma, itu kan juga ironi. Masa ada satu kementerian yang ngurus masalah sosial, tetapi kemudian kok masalah-masalah sosial yang lain. Di sekitar kementerian sosial, kantor ke... Jadi, oleh karena itu memang mesti diselesaikan ini semua. Nah, pertanyaannya adalah seperti yang saya sampaikan, di dalam konteks tata pemerintahan kita, masalah sosial itu sifatnya konkuren. Artinya konkuren itu bukan hanya kewenangan pemerintah pusat, tapi juga kewenangan pemerintah daerah. Nah, misalnya, soal Tunawisma, memang itu masalah sosial, tetapi alangkah lebih baiknya jika, misalnya, belusukannya itu ngajak dinas sosial. Sehingga, misalnya, mana yang misalnya seorang Tunawisma, itu kan bisa dia selesaikan dengan, jika dia memang perlu ditangani oleh pemerintah daerah, ya dimasukkan ke panti. Panti itu kan kewenangan dinas sosial. Karena kalau misalnya tingkat masalah sosialnya itu betul-betul perlu penanganan yang lebih tinggi, maka itu ditampung, dibalai. Itu mekanisme di dalam regulasi yang kita punya. Jadi, intinya buat saya, saya tidak mempersoalkan soal belusukannya, tetapi kan kita harus mencari solusi, bagi persoalan yang dihadapi di tengah. Saya setuju dengan Mas Habib tadi, bahwa memang di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, memang pasti akan menimbulkan dampak sosial yang luar biasa kepada masyarakat. Dan oleh karena itu memang dibutuhkan pendekatan yang lebih humanistik untuk turun ke bawah, untuk dipastikan, dan bukan hanya di DKI Jakarta saja. Nah, karena Kementerian Sosial mencakup RI, ya? Bukan hanya di Menteri DKI Jakarta, gitu. Tapi Menteri Indonesia, jadi ya beliau bisa ke NTT, beliau bisa ke Papua, beliau bisa ke Jawa Timur, atau ke Jawa Parat, atau kemanapun. Jadi, metode beliau untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, itu bisa dilakukan dengan belusukan itu. Tapi, Mas, satu titik poin saya yang sebetulnya mendesak untuk dilakukan oleh Ibu Risma, sebetulnya bukan soal belusukannya, menurut saya. Adalah soal menyelesaikan reformasi perlindungan sosial tentang data kemiskinan kita, yang akibat pandemi ini justru itu lebih baik untuk diselesaikan. Tadi Mas Habib dengan sangat jelas sekali disebutkan, misalnya akibat dari pandemi COVID-19 ini, masyarakat banyak yang jatuh miskin. Nah, sekarang itu semua harus diupdate, harus dimutahirkan. Turun ke bawah, pastikan, jangan sampai misalnya, di kita ini kan masih ada yang disebut dengan inclusion error. Jadi, orang yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Ada yang disebut dengan exclusion error. Orang yang seharusnya dia tidak mendapatkan bantuan, tapi dia dapat bantuan, mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi dapat program PKH. Seharusnya itu yang menjadi fokus. Nah, inilah kemudian dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan masalah-masalah sosial itu. Oke. Ini sangat kompleks sekali yang dijelaskan Bang Aci dan menarik ini. Saya menarik. Tapi saya ingin lihat pandangan dulu Bang Pangisarwi Caniago. Bang Pangisarwi melihat kemarin aksi belusukan di MH Tamrin ini seperti apa? Tidak bisa mungkin langsung buru-buru kita katakan ini settingan atau bukan. Tetapi yang menarik tadi, bagaimana kemudian memilah kerja yang belusukan ini agar tidak dianggap drama. Kalau saya ambil garis bawah tadi Bang Aceh, kalau memang niatnya adalah belanja masalah dan kemudian diajak untuk menyelesaikan masalah, maka harusnya ada mekanisme yang betul. Antaranya adalah, ini tentu tidak tanggung jawab dari Kemensos saja, tapi tanggung jawab dari daerah. Harusnya ada dinas sosial diajak. Kalau memang Burisma mau menyelesaikan satu persoalan itu, jadi ada beberapa mekanisme yang juga dijalankan. Bang Pangisarwi, pendapat Anda seperti apa, Bang Pangisarwi? Ya, makasih Bang. Maulana, pertama adalah pertanyaannya adalah, apakah asib belusukan Burisma ini untuk menemui pemulung atau tunawisma di Sudirman atau Tambrin ini adalah aksi yang berlebihan atau itu aksi yang biasa? Yang kedua, apakah dengan terjun atau turun gunungnya Burisma sebagai menteri untuk melihat kesenjangan di DKI Jakarta, realitas mengatasi masalah yang terjadi hari ini adalah masalah kelaparan? Sehingga banyak kemudian pemulung? Atau memang hanya untuk mengusik kinerja Anies Baswedan yang dianggap tidak mampu mengatasi masalah tersebut? Yang ketiga adalah, apakah aksi Burisma ini adalah akan mengundang pro kontra? Sudah pasti. efeknya bagaimana terhadap Burisma, terhadap PDIP, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dan apakah ini ada upaya untuk mendonggret Anies Baswedan? Pertama adalah, seorang politisi, pasti kita bicara who gets what, where and how. Bicara apa, dapat apa, di mana, siapa yang berbicara, mereka mendapatkan keuntungan apa. Apakah itu keuntungan untuk membangun citra, elektoral, atau betul-betul keuntungan membantu rakyat? Sehingga, stempel sebagai pemimpin atau menteri yang dekat dengan rakyat, yang perhatian kepada rakyat itu, itu menjadi semakin tegas bahwa beliau bekerja keras untuk masyarakat kelas bawah. Yang kedua adalah, kalau kita pelajari misalnya komunikasi politik itu, kan ada namanya teori jarum suntik, ada teori peluru, macam-macam yang saya pelajari, yang saya ajarin terhadap mahasiswa, di kampus-kampus, itu kadang-kadang untuk menjelaskan fenomena yang dilakukan Bu Risma itu menjadi relevan. Bahwa politisi sebagai komunikator, dia akan menyampaikan sebuah pesan politiknya, kayak kepada komunikan adalah kelayak, yang lebih parah lagi kalau kelayaknya botol kosong, sehingga membuat kelayak masyarakat tidak berdaya. Karena itu akhirnya, apa yang terjadi? Bu Risma menjadi perbincangan publik, Bu Risma bisa mengangkat citra beliau, bisa juga mendonggret citra beliau, dan akhirnya epicentrum, algoritmanya bergeser dari berbicara tentang KPK, berbicara tentang korupsi, berbicara tentang COVID, akhirnya orang tersibukkan tergeser isu-isu, bahkan isu FPI pun bisa bergeser oleh hanya panggung yang sedang dimainkan oleh Bu Risma. Karena beliau sudah memiliki panggung, sekarang bagaimana menggunakan panggung itu sebaik mungkin yang punya kontribusi secara elektoral. Berarti Bang Pangge sebelum lebih jauh, yang dilakukan Bu Risma ini murni kegiatan politis berarti. Kalau tadi Anda sebutkan sebagai politisi, sebagai politisi berarti ini murni kegiatan politis, karena di dua pertanyaan saya sebelumnya, kepada Pak Habibu Rokman dan juga Bang Aceh, itu lebih kepada menjelaskan Risma sebagai seorang pejabat publik. Kalau saya melihat Ibu Risma, lebih tinggi gen dan gennya adalah gen politisi. Karena kan pejabat publik, sebenarnya kan kerja dalam kesunyian juga bisa. Tapi ketika beliau turun, apakah beliau ingin memperlihatkan kinerja beliau kepada Presiden Jokowi? Atau betul-betul hanya... Atau cuma mengusik Anies Baswedan tadi, seperti kata Bang Pangge? Ya, kan begini ya, personal branding itu pasti sedang dibangun ya. Apa itu personal branding, pasti semua kita sudah paham bagaimana seseorang itu apa namanya, membentuk ya, mengelola image atau kesan, atau citra, sehingga orang bisa memiliki pandangan yang berbeda terhadap beliau. Nah, sebetulnya ada juga, kalau ini misalnya konsisten, ini kan sudah dilakukan oleh politisi-politisi sebelumnya, yaitu cara kerja belusukan, yang dilakukan oleh politisi kita. Tetapi, Ibu Risma, apakah sudah pintar memilah isu-isu atau isu-isu yang pas untuk itu? Karena begini, saya lihat ada antitesis kejenuhan terhadap politisi yang belusukan, yang harus atau yang turun ke masyarakat, yang akhirnya, ini akibat dosa masa lalu pemimpin sebelumnya, yang tidak konsisten. Jadi belusukan, dan seolah dekat dengan rakyat itu, hanya sebagai batu tanjakan, apa namanya, batu pijatan awal, untuk mencapai mimpi cita-cita selanjutnya. Sehingga, ketika beliau sudah mendapatkan posisi yang strategis, beliau tidak konsisten membangun itu. Bagaimana sulitnya Presiden Jokowi hari ini untuk konsisten masuk ke gorong-gorong, naik bajai, kemudian menemui rakyat tanpa ada sekat, itu kan agak sulit. Nah, ketika ada kejenuhan, ini sama dengan mirip PSB yang bertata terstruktur, terukur, teratur, karena akhirnya 5 tahun, 10 tahun, orang jenuh, bosan. Akhirnya apa? Beliau butuh Presiden antitesis yang ngomongnya apa adanya. Baik, Bang Pangin. Menurut saya antitesis itu bisa saja, Ibu Risma tidak diuntungkan secara momentum. Karena sudah didahului oleh pandahulu politisi yang orang melihat ada titik klimaks terhadap belusukan dan, yang seolah-olah tidak berjarak dengan rakyat, yang sangat dekat dengan rakyatnya, perhatian kepada rakyatnya, tapi momentumnya apakah sudah relevan atau tidak untuk konteks sekarang. Tapi kalau Bu Risma memang melakukan itu untuk sebagai gaya kerjanya seperti selama ini yang dilakukan sebagai seorang wali kota Surabaya, sementara kita melihatnya hanya dari sisi ini kegiatan politis, maka menjadi sulit juga ya, Bang Pangin. Artinya gini, apa yang mungkin saja, di satu sisi ya, ini saya berusaha melihat ada satu persepsi, yang mungkin melihat seorang Tri Risma hari ini, sekarang sebagai Menteri Sosial, tetap melakukan pola kerjanya seperti ketika menjadi seorang wali kota di Surabaya dengan belusukan. Jadi, apakah fair kita hanya mengatakan itu sebagai kegiatan politis dari seorang politisi saja, Bang Pangin? Terlepas apakah ini original atau desain atau ini berjalan alami ya, tetapi politisi melakukan semua itu tentu ada bonus ya, bonus elektoral. Pasti. Walaupun politisi selalu mengatakan dia selalu mengatakan ini tulus ya, nothing tulus, ini berbuat untuk rakyat, saya ingin melihat situasi di lapangan, tidak hanya senang di kantor, tetapi pasti yang namanya bonus elektoral dia pasti dapat. Maka tidak bisa lepas bahwa apapun rangkaian politisi, itu ada insentif elektoralnya. Nah, banyak juga pemilihan isu yang paling tepat, tetapi Bu Risma, sepertinya saya lihat gen DNA-nya untuk membangun popularitas, reputasi, dan setempel sebagai pemimpin yang perhatian, dan yang dekat dengan rakyat itu sedang beliau berupaya keras untuk membangun itu. dan yang punya target apa namanya, yang akan terpasti terganggu adalah epicentrum atau elektabilitas Pak Anies Baswedan. Apakah memang PDIP punya target untuk Pilkada 2022, atau bahkan jangka panjang PDIP punya target untuk Pilpres 2024, memang PDIP hari ini saya pikir belum ada kelihatan tokoh-tokoh ya, yang seperti pendahulunya, dan apakah ini Bu Risma mengambil posisi yang sedang kosong itu, karena untuk membangun, untuk menjadi lawan tanding sebanding nanti dengan Anies, sehingga beliau harus membangun reputasi, cipra personal branding dalam jangka panjang. Kalau beliau konsisten, terus seperti itu, dan masa takat juga nanti kelayak ramai juga akan yang tidak berdaya, ini akan langkung menstempel bahwa ini memang realitas, bahwa ini tidak didesain, bahwa ini tidak disetting, ini agenda alamiah, kenapa? Karena Bu Risma konsisten melakukan ini. Nah, jangka panjang itu justru akan mengganggu, akan ada lawan tanding yang sebanding untuk Pak Anies Baswedan, yang sedang sepertinya dipersiapkan oleh PDIP untuk mengisi kekosongan kader-kader PDIP untuk bertanding di DKI. Jadi, saya kira gini Bang Maulana, belusukan yang dilakukan itu ada dua hal, motif ya. Motif pertama, belusukan yang dilakukan Bu Risma bertujuan untuk menunjukkan dirinya bekerja sebagai mensos, yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi. Selain itu, Risma bertujuan untuk melihat kondisi sosial realitas yang ada di lapangan. Yang kedua adalah, tujuan belusukan ini adalah merupakan langkah awal memperkenalkan diri membentuk citra sehingga dikenal, disukai nanti yang dipilih oleh publik, sehingga citra itu terbentuk untuk kepentingan apa? Kepentingan Pilkada DKI dan jangka panjang bisa saja Pilpres 2024. Jadi, itu yang saya bisa dilakukan. Kita bungkus satu persatu ya, Bang Apangi. Kita ke Pak Habibur Rahman terlebih dahulu. Bang Habib, tapi saya juga masih penasaran, Pak Habibur Rahman, dengan apa yang dimaksud oleh Pak Habibur Rahman terkait jangan sampai seorang Tuna Wisma ini kemudian merusak citra atau track record Tuna Wisma yang sudah terbangun baik selama menjadi wali kota Surabaya ini. Ya, saya pikir ya, apa yang disampaikan Pak Pangi tadi ya, saya juga mau challenge. Sulit juga sekarang ini politisi ketika menjadi pejabat, ditanyakan ini motifnya politik apa terkait kerja yang di jabatnya, kerja-kerja pada jabatannya. Saya sendiri mengalami ya, kita di jabatan-jabatan politik ini kadang-kadang juga apa namanya bukan rindu ya, ada keinginan yang besar sekali untuk mengecek langsung masalah di lapangan. Ya kan? Mau turun langsung, mau cek langsung, mau tahu langsung. Seperti apa. Kalau nggak ngecek langsung itu nggak lega, kita nggak tahu apa namanya, belum kenyataannya. Iya, kenyataannya. Saya bisa bayangkan apa yang dilakukan Bu Risma. Nah, tapi di kita masing-masing tentukan ada tim, ada staff yang mungkin nggak apa namanya, nggak sepenuhnya paham apa yang kita inginkan. Digoreng misalnya, kita datang bawa wartawan, agak berlebihan, di-expos, lalu timbulah tuduhan-tuduhan, settingan dan lain sebagainya yang kontraproduktif. Apa Bu Risma misalnya, kita ini politisi, kehebatan kita ini kan bukan dari aksi-aksi apa namanya, pencitraan, nyampu di jalan atau sebagaimana. Bukan itu, tapi keberhasilan kita dengan parameter yang terukur di jabatan itu. Bu Risma dua periode. Parameternya bagus. Yang kan di Surabaya, orang akui semua. Jadi, sayang sekali prestasinya Bu Risma yang sangat terukur, itu dinodai dengan kontroversi atau tuduhan settingan atau bukan settingan. Kan sayang banget. Itu yang kita sayangkan. Saya kedepan juga kok ini orang dua periode itu sepuluh tahun, Bos. Gak ada masalah hukum saja, itu sudah bagus. Gak ada isu hukum saja, gak ada masalah hukum bagus. Gak ada isu hukum saja, sudah bagus. Ada, gak ada masalah hukum, tapi isu hukumnya macam-macam kan. Bu Risma saya gak lihat ada. Isu hukum pun gak ada. Bahkan bentuknya isu ya, bahkan bentuknya isu hukum pun tidak ada. Isu-nya gak ada. Itu kan parameter parameter teman-teman di berbagai institusi, lembaga menilai wali kota terbaik. Wali kota ini parameternya kalau gak salah ya, saya pernah dengar, bukan hanya terlibat isu-isu tertentu, tapi terlibat masalah hukum sudah jadi tersangka, tapi isu saja bisa menggugurkan prestasi. Nah ini gak ada. Nah kalau ini apa namanya, tercoreng dengan persoalan ketidakcermatan melakukan belanja awal, teknis belanja masalah awal, ya sayang sekali. Ya kan? Jangan maaf ya kan? Ketemu Tunawis Mako. Kan ketemu Tunawis Mako di Sudirman Tamrin. Saya tahu, saya hampir tiap minggu, Pak, ada orang datang ke saya, ke tim saya, minta tolong saudaranya dibebaskan dari panti yang dikedoya atau yang di dekat kampung rambutan itu. Kenapa? Salah angkut. Ya kan? Malam-malam perempuan gak bawa dompet apa, dibawa, dimasukkan ke sana. Kalau itu sih gampang. Tapi kalau persoalan sosial saya katakan di kampung-kampung Jakarta itu, Jakarta Timur terutama, itu luar biasa kalau belanja masalah di situ. Cek aja turun, ayo kita sama-sama di sana. Orang yang tadinya kerja, menjadi gak kerja. Orang yang tadinya makan tiga kali sehari, jadi persoalan sosial itu bukan soal orang homeless saja. Oke. Pak Abib, ini kan hari ini, di hari Jumat ini kan Bu Risma menemui lagi ya sosok Tuna Wisma itu di Panti. Dan ini dia seolah ingin menjawab bahwa mana settingan? Ini benar Tuna Wisma gitu? Iya benar. Di Panti, di Panti itu ya. Tapi jangan salah. Sekali sebuah kontroversi sudah apa namanya berhembus di masyarakat, segala macam bentuk klarifikasi itu belum tentu sepadan ya untuk apa men-delete kontroversi yang sudah muncul. Tidak ada kontroversi-kontroversi. Bu Risma, Queen of Drama, lain-lain sebagainya. Ini padahal orang berprestasi. Ini yang Anda maksud, jangan sampai track record terus saja seperti ini maksudnya. Iya. Ukuran kita ke jembat publik kan itu. Bukan soal pernah turun, kan? Ke jembatan ini pernah turun sini. Bukan itu. Ukuran kita adalah selama misalnya Bu Risma memperbaiki tadi yang disampaikan Bung Aceh tadi kan ya. Reformasi, kemudian segala macam kementerian sosial termasuk soal yang saya bilang tadi. Bagaimana respon terhadap efek dari COVID ini. Itu ukurannya. Oke. Tapi kalau soal tempat tadi sekaligus menjawab Pak Aceh, sebenarnya tidak ada masalah juga. Misalnya kalaupun di Sudiriman Tamrin. tidak ada masalah. Dalam konteks hukum tidak ada masalah. Tapi kalau saya jadi timnya Bu Risma, yang apa? Ini Sudiriman Tamrin. Sudiriman Tamrin itu daerah mewah. Kalau soal apa namanya Pak Aceh, soal homeless di Sudiriman Tamrin. Sayangkan di Amerika saja, di Lampu-Lampu Merah banyak homeless. Tapi yang paling tepat itu bukan di situ. Kalau mau niatnya belajar masalah ya? Kalau mau niatnya belajar masalah yang Tuhan Jakarta. Itu benar-benar Pak. Benar-benar mengkhawatirkan sekarang. Oke. Baik. Saya ke Bang Aceh. Bang Aceh tadi kan Bang Aceh menjelaskan sangat detil sekali persoalan yang harusnya ditangani lebih apa namanya lebih komprehensif ya di Kementerian Sosial. Update data kemiskinan yang selalu menjadi masalah karena bisa menimbulkan inclusion error dan exclusion error tadi menurut Bang Aceh ya kan ya. Apakah mungkin sebenarnya hal yang sangat kompleks ini memang mungkin saja Burisma memilih kerja yang lebih baik terlihat dan sederhana daripada melakukan kerja yang memang sangat sulit sekali dan belum tahu belum bisa diakses publik juga keberhasilan misalnya update data kemiskinan menghindari inclusion error dan exclusion error tadi. Itu kan hal-hal yang sangat sangat kompleks gitu. Sementara di sisi lain sebagai seorang politisi pasti tahu mana benefit politik yang tinggi nilainya dengan kerja atau effort yang tidak terlalu tinggi. Ya saya harus menempatkan dulu bahwa Burisma sekarang ini sudah menjadi politisi. Tentu apa yang dilakukannya memiliki konsekuensi politik juga lalu resiko sebagai seorang politisi ketika beliau misalnya mengambil langkah yang objektif sekalipun maka dia harus siap dengan segala macam penilaian bahwa apa yang dilakukannya itu pasti berimplikasi secara politik. Orang mau melihat bahwa beliau akan maju menjadi gubernur DKI Jakarta mau jadi capres segala macam whatever lah saya kira itu konsekuensi politik yang harus diterima oleh siapapun termasuk saya kira Mas Habibur Rahman juga ketika melakukan langkah-langkah apapun pasti orang melihatnya ada sudut politik untuk melihat itu. Yang terpenting sesungguhnya adalah apa yang dilakukan oleh siapapun pejabat politik itu itu memiliki efek terhadap pemerintah kebijakan publik dalam konteks ini masyarakat. Nah saya tentu tidak ingin berpolemik soal misalnya apakah yang dilakukan Tunawisma itu benar atau tidak kalau benar tentu itu harus dibenahi itu yang paling penting Sudirman Tamrin etalase Ibu Kota Jakarta etalase Indonesia tentu kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa etalase itu betul-betul harus indah kira-kira harus manusiawi. Nah oleh karena itu juga yang dilakukan oleh Ibu Risma menjalankan apa yang disarankan oleh Mas Habib tadi bukan hanya di Jakarta Pusat Jakarta Timur tetapi juga di daerah-daerah yang lain. Dalam kaitan itulah maka saya sesungguhnya yang diinginkan oleh kita semua tentu termasuk saya sebagai Komisi 8 yang bermitra dengan beliau apa yang seharusnya dilakukan adalah tadi yang saya bilang pembenahan terhadap reformasi perlindungan sosial yang saat ini akan semakin banyak masalah akibat dampak dari COVID-19. Apakah saya yakin Ibu Risma akan menyelesaikan itu semua? Tentu keyakinan ini tergantung dari sejauh mana kerja-kerja dia pada level kerja teknokratisnya harusnya beliau yang pernah menjadi wali kota selama dua periode pernah menjadi birokrat dari bawah di Surabaya harusnya dia bisa untuk melakukan upaya pembenahan terhadap setidaknya soal tadi soal pendataan kemiskinan data inclusion error exclusion error dan saya kira kerja sunyi atau tidak kerja sunyi kalau dia bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dengan gendak rakyat itu pasti akan memiliki efek elektoral terhadap dia pasti akan terekspos dengan sendirinya karena apa yang dilakukan oleh seorang risma kebijakan-kebijakannya itu dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling bawah kita tahu misalnya seperti program PKH program keluarga harapan itu menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat program bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako menyasar 18 juta kelompok penerima manfaat yang keluarga kemudian program bantuan sosial tunai itu menyasar hampir juga 20 juta penduduk keluarga jadi sebetulnya kalau kita mau jujur dari apa yang dilakukan oleh Bu Risma kalau mau misalnya menaikkan efek elektoral tanpa harus mohon maaf tanpa harus dengan mencitrakan seperti itu kalau misalnya benar dan tepat sasaran dalam konteks penyelesaian masalah-masalah sosial sesungguhnya masyarakat akan menilai dengan sendirinya bahwa apa yang dilakukannya itu yang memiliki efek elektoral oleh karena itu menurut saya saya tidak mau berpolemik soal apakah ini settingan apakah ini efektif atau tidak yang terpenting saat ini rakyat membutuhkan tangan negara untuk bisa memastikan dampak sosial dari COVID-19 ini dengan sosial yang tepat sasaran termasuk juga soal bagaimana misalnya masalah-masalah sosial selain soal data juga masalah yang ditimbulkannya seperti itu nah Wisma itu kan sebetulnya juga akibat dari orang di kampung sudah tidak ada pekerjaan datang ke perkotaan dan seorang Wisma saya kira tidak boleh mempersoalkan lagi apakah dia punya KTPI Jakarta atau bukan Jakarta dia adalah Menteri Indonesia jadi oleh karena itu kewajiban dia adalah bagaimana memastikan semua proses masalah terkait dengan masalah kesejahteraan sosial itu bisa diselesaikan dengan baik ingat Kementerian Sosial itu anggarannya 120 triliun lebih bukan anggaran yang sedikit dan oleh karena itu maka ini perlu ada kerja-kerja ekstra selain hanya soal apa namanya soal Dona Wisma itu belusukan ya oke dikatakan belusukan salah tentu tidak tentu baik mendekati rakyat tetapi jangan lupa ada PR-PR besar maksudnya ya yang lebih komprehensif yang harus diselesaikan oleh seorang menteri terutama agar tepat sasaran bantuan-bantuan sosial terutama terkait dengan era pandemi sekarang ini nah yang ingin saya tanyakan pertanyaan yang sama sebenarnya ke Bang Pangi secara politik analisis politik Bang Pangi melihatnya seperti apa kan misalnya ini anggaplah kita berandai-andai sebagai seorang politisi Bang Pangi Bang Pangi juga menjabat ada pekerjaan yang tentu komprehensif yang harus dilakukan tentu pekerjaan itu butuh effort ekstra berat tetapi kalau berhasil pun nah mungkin pikirannya tidak bisa terlalu terlihat di masyarakat dibanding misalnya sekedar turun ke lapangan langsung melihat dengan sistem belanja masalah ketemu dengan orang jadi populis sifatnya disitu lebih popularitasnya lebih terlihat nah apakah mungkin seperti itu kira-kira Bang Pangi ataukah bagaimana Anda melihat ini begini Bang Mulan yang disampaikan tadi oleh Bang Aceh terkait dengan kemampuan seorang menteri mampu mengatasi masalah-masalah yang fundamental dari level hulu sampai level hilir apakah itu terkait dengan membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat apakah nanti ada bonus elektoral yang namanya populisme ada sentimen ada citra itu adalah bonus elektoral seorang politisi yang Bang Habib tadi juga bilang bahwa Bang Aceh juga beliau kita sama-sama sepakat bahwa beliau adalah politisi yang kedua adalah kalau memang seorang kinerja menteri ada musibah terbesar seorang menteri adalah dia bekerja dia siang malam bekerja keras tapi tidak diketahui oleh publik apa yang dia kerjakan sehingga tidak ada hubungan tidak ada menyambung ya konek dengan korelasi linier terhadap over rating kepuasan publik masyarakat terhadap kinerja menterinya menterinya kerja tapi dianggap tidak kerja tapi ada juga menteri yang tidak terlalu banyak kerjanya tapi karena pintar memainkan apa namanya sentimen citra dan populisme dan bisa membuat halayak itu menjadi tidak berdaya bagaimana teori peluru dan teori jarum suntik itu dia lakukan secara terus menerus terlepas apakah itu pencitraan atau tidak tetapi itu dianggap berhasil gitu nah tergantung Burisma mau ngambil peran yang mana sebetulnya mau diambil tentu beliau akan memutuskan itu yang kedua adalah kalau dikatakan tadi kalau misalnya desain atau tidak sebagai politisi apakah ini alamiah kalau ini jangan main-main dengan netizen kita Kang Bang Lana itu netizen nah artinya hati-hati dengan demokrasi digital hari ini bahwa kalau kita melakukan sesuatu pintar-pintarnya kita bau amis itu juga keluar jadi pintar-pintarnya orang menyimpan tulang di kantong plastik atau kresek pasti terbongkar oke terbongkar juga dalam konteks Bu Burisma sendiri maksudnya seperti apa ini Bang Bangi konteks dalam Burisma kalau itu tidak benar-benar dilakukan seperti itu ini alamiah maka itu positif terhadap sentimen beliau kalau beliau konsisten dengan Sarah tapi kalau kemudian itu ternyata bau amis itu agak muncul bau-bau settingan ada yang ada yang melakukan operasi khusus hancur maka hancur itu akan merusak mendonggret sentimen elektabilitas beliau sendiri yang kedua kalau kita bicara tentang operasi personal branding itu semestinya kita belajar dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo Pak Jokowi itu kan personal brandingnya adalah merakyat dan sederhana Pak Prabowo personal brandingnya itu adalah militer tegas dan apa namanya itu sentimen yang dibangun menurut saya Risma harus pandai-pandai memilah itu isu-isu itu jangan sampai hanya mengikuti pola apa namanya pola-pola pencitraan atau pola-pola yang sudah dilakukan tapi personal branding Bu Risma bukankah sama kurang lebih dengan sebenarnya Pak Jokowi sama-sama berangkat dari seorang kepala daerah dulunya mungkin karena Pak Jokowi lebih dulu momentum politiknya sehingga menjadi pimpinan tertinggi saat ini di negara ini tapi kalau kita lihat karakter sebagai kepala daerah dulunya ya begitu seperti Bu Risma juga yang kemudian karakternya kurang lebih sama dengan dusukan dan lain sebagainya dan turun langsung begitu apakah itu kan sudah dimiliki soal yang Risma ataukah sekarang Bu Risma ini sedang mencari-cari karakter politiknya kalau menurut saya Bang Molana beliau harus mencari karakter baru jadi kalau misalnya kita ilustrasi brand politik ya jadi brand asosiasi ya brand asosiasi itu kan kalau Pak Jokowi itu dulu adalah Gubernur DKI itu asosiasinya sekarang kalau Bu Risma asosiasinya adalah Wali Kota Surabaya kemudian merakyat itu asosiasi brandnya Pak Jokowi belusukan dekat dengan rakyat dan perhatian pada rakyat nah saya melihat trennya polanya itu kalau saya tracking itu mirip-mirip saja belum ada yang ada diferensiasi yang baru yang apa namanya kebaruan yang dilakukan oleh Bu Risma gitu kalau kita tahu brandnya Pak Prabowo ya asosiasinya itu dia seorang general militer dan seterusnya nah saya pikir ini perlu Bang Molona ada poin saya yang sangat penting itu menurut saya jangan sampai kemudian apa yang disampaikan Bang Hace tadi misalnya bahwa beliau belusukan dia turun betul-betul untuk melihat kondisi di lapangan itu hal yang Pak Abib juga bilang Bang Abib juga bilang bahwa memang ada kegelisahan orang yang senang di lapangan itu kalau sering di kantor atau menerima dia tidak puas gitu tetapi hati-hati betul sebab yang saya khawatirkan adalah momentumnya sudah nggak dapat kadang-kadang karena dengan kondisi masyarakat yang sedang susah dia butuh butuh cara untuk mengatasi masalah dia dia butuh bantuan tapi kemudian ada merek dagang baru muncul lagi pencitraan sehingga ini orang langsung resisten gitu resisten begini orang hari ini ini lagi sulit-sulitnya tolong hentikan dulu gitu politik-politik panggung depan jadi ketika itu terjadi akhirnya masyarakat ini bosan jenuh dan agak resisten terlepas itu murni bahwa beliau tidak ada desain alami dia hanya memang ini karena panggilan dia sebagai politisi yang nggak senang di kantor misalnya tetapi dengan konteks momentum sekarang apakah tepat gitu yang masyarakat hari ini sedang butuh solusi yang lebih terukur gitu ada indikator yang lebih jelas ada QPA yang jelas Q performance indikator yang lebih jelas untuk melihat realitas hari ini adalah pemimpin yang sukses itu adalah bagaimana beliau mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi rakyatnya itu adalah pemimpin yang sukses dan itu juga baik baik Bang Bangi nah itu menurut saya konteksnya saja kurang pas menurut saya apalagi itu terlalu dibesarkan juga di media oke ini jadi media yang salah sekarang oke Bang Bangi sebentar ya saya ke Pak Habibur Rahman lagi tapi Pak Habibur Rahman saya ingin apa namanya ke fakta yang ada ya reaksi yang ada setelah aksi dari seorang Risma reaksi yang muncul adalah Gubernur DKI Pak Anies Baswedan kemudian juga langsung mengambil langkah coba cek begitu kan coba cek langsung Tuna Wisma itu kemudian Bang Ariza Patria juga mengatakan baru kali ini saya melihat ada Tuna Wisma di Tamrin pandangannya ini baper Pak Anies dan juga Bang Ariza ada yang mengatakan seperti itu apakah memang ini sangat mengganggu Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI Bang Habibur Rahman jelas saya bukan jurubicara Pak Anies dan Pak Ariza ya saya pikir yang kedua ini akhirnya kan menjadi kontroversi menjadi kontroversi dan ketika menjadi kontroversi itu fakta itu sudah nomor sekian benar gak semua masing-masing orang akan memilih kebenaran yang dia nyaman yang dari awal preferensinya memang itu ya ya itu gak akan selesai warifikasi Bu Risma ketemu Pak Kastubi atau apa hari ini di Bekasi dan lain sebagainya itu gak akan dibaca orang gak akan dibaca sampai minggu depan sampai bulan depan sampai kapanpun orang akan bilang ini Bu Risma dari orang yang gak suka Bu Risma ini Queen of Drama nah itu jadi saya kurang lebih ada persamaan juga dengan Bang Pang tadi bahwa ya kita hal ini akan selesai dengan berjalannya waktu Bu Risma menunjukkan performa kerjanya benar-benar sebagai mensos seperti apa ini kan mungkin masih awal minggu-minggu awal tidak tunggu sebulan dua bulan seperti apa sehingga ada apa namanya keberhasilan-keberhasilan yang terukur bilang tadi QPA itu kan jelas gitu kan ya ini ada gitu loh kan apa namanya indikator keberhasilannya jadi bukan hanya dari persoalan-persoalan belusukan seperti kemarin tapi ini mengganggu pemerintahan daerah gak sih maksudnya bukan mengganggu dalam konteks yang negatif ya maksudnya dalam konteks mengganggu ini seharusnya tidak seharusnya tidak apa ya mengganggu dari dimana ya kan justru kan kalau toh bener-bener bagus jadi masukan ya dan untuk ditindaklanjuti jadi kan pemerintah ini kan seharusnya paralel beda rel tapi tujuan sama ya kemensos di rel yang kiri itu di rel yang kanan tapi tujuannya sama gitu tujuannya sama gitu oke baik saya ke apa namanya baik-baik Bang Habibur Rahman terima kasih ya atas waktunya di crosscheckmedcom.id juga ini mungkin pertanyaan terakhir saya ke apa namanya ke Bang Aceh Bang Aceh ini kan akan mungkin pola-pola seperti ini masih akan dilakukan oleh Burisma sebagai seorang Menteri Sosial belanja masalah di daerah-daerah lain nah mungkin juga suatu saat akan belajar masalah di daerah Jawa Timur kita tahu di Jawa Timur gubernurnya juga pernah menjadi Menteri Sosial gitu mungkin gak ada bagaimana seharusnya mungkin lebih tepatnya saya bertanya bagaimana seharusnya jalinan komunikasi koordinasi yang baik sehingga kerja-kerja yang dilakukan untuk rakyat ini tidak kemudian ada bias pandangannya atau persepsinya menjadi hanya untuk benefit politik tertentu saja oleh pihak tertentu saja kira-kira bagaimana Bang Aceh saya tadi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan seorang Wisma saat ini beliau sudah berdiri sebagai seorang politisi nah oleh karena itu maka setiap langkah-langkah beliau tentu bukan semata-mata sebagai pejabat publik bukan semata-mata aspek politiknya tapi juga harus dipertimbangkan aspek teknokratisnya apalagi beliau adalah sosok yang memang pernah bekerja sebagai birokrat nah untuk itu maka langkah ke depan menurut saya pendekatan politis juga harus diimbangi dengan pendekatan teknokratis salah satunya adalah bahwa misalnya dalam konteks beliau turun ke lapangan tentu harus dipastikan bahwa dia melibatkan pemerintah daerah kontroversi di DKI Jakarta ini kan sebetulnya karena apakah beliau jalan sendiri dan saya kira itu hak beliau untuk melakukan itu tetapi kalau misalnya ada dina sosial di situ yang belikan akan jauh lebih bagus akan jauh lebih bagus dan terkonfirmasi apa yang dilakukannya itu ya bukan soal politis tapi ini adalah sesuatu yang sifatnya faktual sehingga misalnya pemerintah daerah DKI Jakarta tidak bisa mengatakan bahwa wah ini adalah pernah di Jakarta seperti itu tapi kalau misalnya ada saksinya dari dina sosial bahwa itu faktanya ada ini masalah dan tadi saya setuju dengan Bang Habibur Rahman bahwa kalau kondisinya kayak begitu ya justru bagus untuk kemudian diselesaikan mencari jalan luarnya kan koordinasi yang baik dengan pemerintahan daerah setempat kan kita tahu bahwa di dalam konteks pemerintahan ini kan apalagi di tengah COVID-19 ini perlu ada keterpaduan dalam penyelesaian berbagai masalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ditimbulkan akibat dampak dari penanganan COVID-19 ini nah sekali lagi Bang Indra salah satu yang menurut saya harus diselesaikan oleh Kementerian Sosial hari ini dan ini menurut saya memerlukan kerja-kerja yang senyap adalah bagaimana memastikan soal data kemiskinan itu apalagi saat ini kemungkinan terjadinya kenaikan orang yang terdampak terdampak secara ekonomi itu seperti yang kita disekritkan tadi saya kira akan banyak itu jauh lebih penting menjadi fokus kerja dari seorang Menteri Sosial dan ini saya kira Kementerian Sosial akan menjadi salah satu Kementerian yang diandalkan dalam konteks misalnya menjaga daya beli masyarakat mahal maju pertumbuhan ekonomi pada level mikro dan tentu pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat akibat dari pandemi COVID-19 ini jadi itu yang menurut saya harus lebih diutamakan oleh seorang Risma saya terus tinggal aja Bang Indra saya WA Bu Risma dan saya sampaikan sama Bu Risma karena saya berhusnudan dengan Bu Risma maka saya sampaikan jalan terus Bu Risma menjawab saya mengatakan bahwa saya bekerja karena ini adalah tanggung jawab saya karena saya tidak ingin nanti ditanya oleh Tuhan bahwa kerja saya bisa mengimbulkan dampak terhadap meruginya masyarakat kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Risma kepada saya ya positif-positif aja jadi kira-kira gitu Bang Indra oke baik kalau gitu mungkin singkat saja dari Bang Pangi analisis terakhir Bang Pangi mulai dari soal saya minta analisis sebagai penutup secara politiknya apakah ini kemudian memang membuat Anies dan Ariza Patria sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI merasa baper karena ada yang mengatakan seperti itu dengan reaksi yang diambil lalu kemudian bagaimana seharusnya ke depan kalau memang belusukan itu masih terus dilakukan di daerah-daerah lain seperti saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika itu dilakukan di Jawa Timur yang kemudian gubernur ini adalah mantan mensos juga begitu ya silahkan Bang Pangi singkat saja Bang Pangi ya pertama adalah apakah mengusik atau tidak mengusik dari respon yang disampaikan Pak Anies maupun Pak Riza sepertinya memang agak sedikit terganggu gitu karena memang mereknya Pak Anies ini tidak mau diganggu juga sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat yang perhatian sama rakyat nah sepertinya ada yang diganggu oleh merek baru gitu itu yang pertama yang kedua adalah memang orientasi isu membangun pesan politik atau citra politik atau namanya pencitraan saya mengatakan itu adalah dalam demokrasi demokratisasi tidak bisa lepas supaya memang masyarakat tahu apa yang dikerjakan oleh menteri sosialnya walaupun dalam tanda garis besar tadi yang disampaikan oleh Bang Aceh dia harus mampu mengurai masalah fundamental itu misalnya soal data kemiskinan itu jauh lebih berkelas ketimbang untuk turun dulu menahan diri dulu untuk masuk ke panggung opini publik di depan panggung depan tetapi cukup membisingkan opini di ruang tersebut bermain di zona yang agak senyap dulu sebelum masuk ke zona yang agak lebih nah sekarang Bu Risma memutuskan masuk ke zona wilayah yang bising dan itu akhirnya kemudian netizen masyarakat melihat fakta itu alamiah atau tidak namun publik juga menurut saya juga tidak bisa disalahkan untuk menilai pro dan kontra itu kebutuhan yang macam-macam itu apakah itu orisinal apakah itu desain itu biarlah nanti waktu yang jauh lebih penting menurut saya Bu Risma belajar banyak dalam pemilihan isu kalau memang Bilo sedang berupaya sedang membangun popularitas dan reputasi beliau sebagai tempel pemimpin yang perhatian kepada rakyat dan dekat dengan rakyat kira-kira gitu oke baik terima kasih Bang Pangisarwi Caniago Pak Aceh Hasan Satsili pimpinan dari Komisi 8 yang juga bermitra dengan Kementerian Sosial Bang Habib Rohman yang sudah pamit duluan tadi terima kasih sudah bersama kami di crosscheckmedcom.id kita berharap nanti beberapa bulan ke depan kita lihat bagaimana kerja Menteri Sosial yang baru Bu Tri Risma hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik terima kasih Bang Aceh dan itu tadi diskusi crosscheck akhir pekan di medcom.id terima kasih Anda masih terus bersama kami saya Indra Molana sampai jumpa